Umurnya sudah 71 beliau ini, harus duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pak Jiris, sebetulnya saya ingin malu mengharapkan di depan Pak Yai-Pak Yai. Tapi ya masaya, dia berkorok banyak, sebanyak ini saya yang bisa menjolakkan. Mudah-mudahlah yang kumpul di sini, besok bersama-sama, maksusur. Amin. Hadirin yang kami mati, kenapa saya sudah tak ke sini supaya ngenalkan para samper semuanya. Saya itu sudah bisa lajar bahasa Indonesia di Radio TV pada bahasa Jawa. Amerika pada bahasa Inggris, jadi ya orang Indonesia nyakak upah. Jadi, Anda mau menuju, menuju, menuju. Jadi, pendukungan Tuhan itu pendukungan tua di Indonesia pendukungan Tuhan. Yang saya akan kemudian, orang Indonesia tidak menghasilkan kondor yang berharap saja. Tapi yang lapang, sudah habis. Tinggal pesarian, 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 bahkan ya nomor satu di tempat. Pun tinggal pesarian. Kondor yang bekas ya, bagar-bagarnya. Satu-satunya penikahan wanisongong yaitu kondok yang jumlahnya sembilan yang berhasil mengesankan musanto dan hundu dan buddha Tampok kekiraan itu adalah wanisongong, kekuatan wanisongong Nah itu tiga pesan kondok sunang gereja Sepengkap dengan persaryanya, dengan kondornya, dengan sekolah-sekolahnya, dengan publik-publiknya Kita semua Kedilang-kendang orang Jakarta datang ke sana itu hanya membelian kondok paling tua di dunia Sekarang yang paling menuhi malah anak-anak kota dari Jakarta dan dari Surabaya Bahkan menuhi malah anak-anaknya pulisi-pulisi itu apa-apa kondok Pulisi itu pandai, pukul anaknya belum kena bontek Buang saja kondok anak-anak, ya itu kondok pembuangan Di kondok-kondok disuruh belajar, gak seperti di Jakarta Gak usah uang muka, gak usah apa, makan satu bulan kalau punya uang yang ada 120 ribu Satu bulan, kalau gak punya apa beratis gak usah makan Satu bulan, bukan bersama dengan bersama dengan uang Dimana sambilnya buahnya sekali sekitar ke-13 ribu Mulai kanak-kanak sampai ke-13 ribu Bapak-bapak, buku yang semuanya menghormati Sebetulnya saya ini yang mengapa ya Atau orang yang sebuahnya ini Saya mau memberi pelajaran saja Tentang Al-Quran saja Supaya manfaatnya Supaya manfaatnya Ingin gue Al-Quran itu Kalau dibaca apa yang akan melihatnya Likul-likul Apa yang akan melihatnya Bisa melihat dunia kasarang untuk sama kaya raya di dunia Sukses di dunia Bisa Untuk kaya raya di surga Seperti itu Pertama saya ingatkan dulu Ingat dulu Dunia ini bukan rumah sambil Sampai bidunya ini ujian Lulus surga-lulus Regul perhatian Makin gandaran, tidak ada Bapak T.L.T jangan dikira dunia ini biasa ya, bukan, kayak bagaimana, bagus bagaimana rumahnya kalau mati tidak akan di bawah. Lebih gila, banyak orang-orang. Tapi tuh, supaya sama sukses di dunia dan akhir ada, mari kita belajar niat dalam baca Algorna. Kalau sama ini kaya raya di dunia, jangan malu-malu sama Tuhan, sama membaca Algorna. Niat loncok supaya lari sebagiannya, supaya bisa nyawa hutangnya. Kalau tak punya suami mudah-mudahan dapat suami yang betul. Cukup baca Algorna dibaca dengan niat itu. Dibaca, baca Quran paling mandi tengah malam. Nomor dua hampir sholat sebelum berdiri. Tapi waktu apa saja dulu ya. Tapi niat ditoktor. Waktu baca surat apa terserah. Berapa ayat terserah apa niat supaya lu ada seorang laki-laki yang mau jadi suami saya. Niatnya begitu berlaki. Niatnya begitu berlaki. Nggak usah diucapkan, pulang bisa berlaki. Niat supaya lu ada ganganya seberangku semuanya. Niat supaya punya uang atau beruntangnya. Apalagi ke banyak sekali ke guru supaya rukun dengan tetangganya. Supaya suami yang lari bisa pulang berdari. Purhan dibaca. Waktu malam kalau bisa. Tapi satu niat. Niat untuk tujuannya apa. Tadi ibadah itu ya katanya niat karena kamu. Ada karena mentak mahana. Apa mentak surga. Tapi ada yang mentak dunia. Bahkan yang mentak dunia adalah orang al-Quran. Belum kita mainkan rupakan akhir-akhir yang di dunia. Baru ambil akhir. Jangan malu-malu sama Tuhan. Kalau sama mentak. Mentak uang baru kalau mentak. Apalagi Tuhan mau mengadikan ibadah. Tuhan. Sudah. 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 Tapi ada juga membaca Quran dengan niat kaya di akhirat. Itulah yang paling penting. Soalnya apa ya. Samen ini calon yang penduduk surga atau merangat. Tuhan. Ayo. Kalau surga yang merangat. Jika tidak ada. Tuhan bikin surga yang luas. Yang bukan main. Berkaryon-karyon kari bumi. Samen bermeliat-peliat kalau tidak ada calon penduduknya. Samen ditawarkan dalam Al-Quran. Tuhan. Inna harod nalamanan. Siapa ya yang mau jadi penduduk surga. Siapa ya yang mau jadi penduduk surga. Tuhan sampai keempat-empat. Tapi tidak ada yang berani. Mulai ketika. Pakan payin ayah. Mulai ketika. Mulai ketika. Berani jadi penduduk surga. Semua tidak ada yang berani. Kedadadu manusia. Di padi Tuhan. Fatamalah hal bingsan. Manusia. Siap. Tangkatakan. Siap. Dari calon penduduk surga. Ustiyahwa bintang. Mengatakan. Waka. Hal bingsan. Dari calon penduduk surga. Bodoh. Bodoh. Ustiyahwa. Bicara sama dibodoh-bodohkan. Kenapa tangkatakan. Siap. Dari calon penduduk surga. Kenapa. Kenapa surga itu. Tidak mau dimasuki. Orang yang bawa. Dosa. Dosa. Surga itu bersih. Murni. Tidak mau dimasuki. Orang yang bawa. Dosa. Tidak bisa. Albu sama hidup. Kalau menikah. Dan cibat. Dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab itu. Gus jauh membuat neraka. Tadi. Gus jauh membuat neraka. Bukannya. Bukan. Bentuk yang sama Etsفي. Bukan. berpaksa dibakar dulu di neraka, sampai dosanya habis, kalau sudah habis bersih baru dimasukkan ke surga. Lama sebetarnya ibu dibakar di neraka, bergantung banyak sedikitnya dosa yang ibu bawa dan ibu. Supaya tidak usah dibakar di neraka, bagaimana caranya manfaatkan Al-Qur'an? Minta ampun yang paling mandi dada rantingan yang lebih baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dengan tujuan minta ampun dosa-dosa yang ada di dunia. Bagaimana? Dan ada dosa yang tidak hancur karena ketendang oleh Al-Qur'an. Itu kalau untuk Al-Qur'an. Begitu juga supaya kaya di surga, orang masuk surga itu tidak sama lho. Tingkat tinggi rendahnya surga itu bergantung banyak sedikitnya dosa itu saya minta bawa dari dunia. Kalau mahala-pahala kita bawa dari dunia. Ayo, saya membicu kalau masuk surga bawa mahala sedikit. Jangan nyalakan. Oh, hallo kalau surganya jelek, kendaraannya jelek, suaminya jelek. Ya, ya di dunia suya. Suami saya jelek, perutnya besar, masuk surga. Punya suami jelek lagi. Ini nyalakan. Dan ada susah dalam Al-Qur'an. Lebih susahnya orang yang masuk surga. Surganya jelek, istrinya jelek, suaminya jelek, kendaraannya jelek. Setelah yang ditambahkan teman-temannya. Malah suya suaminya itu di dekatnya. Kok berbesar itu dia? Lain dengan sambian pulang. Visur mahal meninggal. Bahwa berbesar. Pak Allah banyak. Masa Allah. Surga sama tingginya buang. Pahala yang paling banyak untuk mencari. Pahala yang paling banyak dan anda lebih baca. Al-Qur'an. 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 Ya, kalau dibaca. Dengan tujuan mentak pahala. Karena bacanya enggak punya wudhu. Seperti sahabat ini. Itu tiap-tiap satu huruf dapat pahala sepuluh. Dursa saman bis. Ampuni sepuluh. Berja saman surga naik sepuluh. Satu huruf. A. B. T. Tapi jangkar semang punya wudhu. Tiap-tiap satu huruf. Lima huruf. Seratus. Ampuni sepuluh. Tiga ratus. Tidur. Tidur. Tidur, hanya diampuni. 300. Belajar siapul. Nah, 300. Itulah Al-Qur'an. Kalau dibaca dengan tuduhnya dapat pahala. Ya, tapi Kor'an itu adalah Al-Qur'an. Satu, bisa untuk diakhiratkan, bisa untuk di doa, apa kata dilihatkan, itu lebih memiliki mahasiswa. Tidak ada doa mati melalui baca Al-Qur'an. Habib Ibu Yeh yang sering baca Al-Qur'an, tapi niatnya ditonton. Untuk ini, untuk ini, tapi ada yang satu, jangan lupa dibantah sama ada yang betul-betul karena Al-Qur'an. Ini mulai kalangan. Tapi saya kalau baca doa yang banyak untuk mentah Allah, bukan karena Allah. Bukan karena mentah surga, mentah Allah. Tapi kalau saya berdoa untuk mentah Allah, ya ajar berapa ya, ya bila-bila ada yang tahu dia. Jadi kita sendiri ada doa untuk karena surga, karena pahala, karena karena dunia. Al-Qur'an itu, singkatan kitab Sajiakan. Kitab mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu diperes tinggal empat. Tawad, Jabur, Injil, Jabur. Empat diperes jadi satu Al-Qur'an. Surat Tiasin, ayo sama baca tadi. Baca surat Tiasin itu pahalanya Bumut, Baca Al-Qur'an. Fafir buahnya yang pahalanya Bumut, Baca Al-Qur'an. Kenapa itu adis budisi, beriman Tuhan. Kalau ada orang kumpul setiap banyaknya ini, untuk bersama-sama Baca Al-Qur'an, berapa bisa yang diampuni semuanya? Bersia Allah. Yang berusia mengatakan itu, Aga Molekah dan LSN Molekah. Bersia Allah, ada apa. Jangan diampuni semuanya. Gak seperti itu saya tahu. Ada yang terkumpul pun bukan baca Al-Qur'an, ya. Dukung-dukung jajah. Terima kasih.